Intro Yang kami hormati Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango dan seluruh pimpinan KPK Ketua KPU yang saya hormati Ketua Bawaslu Ketua DKPP Yang kami hormati Kapolri Atau yang mewakili Jaksa Agun atau yang mewakili Yang kami hormati Pasangan calon nomor 02 Bapak Prabowo Subianto Bapak Gibran Raka Buming Raka Dan pasangan calon Nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo Dan Bapak Mahfud MD Dan seluruh Pimpinan partai Perwakilan partai pengusung Dan hadirin sekalian Ijinkan kami Merespon apa yang tadi disampaikan oleh KPK Kami Melihat persoalan yang sama Seperti tadi dipaparkan Bahwa Komitmen untuk memberantas korupsi Harus mulai dari puncak Dari yang paling atas Dan kita menyadari Indonesia Seperti yang disampaikan Didirikan oleh orang-orang yang berintegritas Dan contoh-contoh Seperti Muhammad Hatta Hugeng Baharurin Lopa Dan akhir-akhir kemarin Pak Arti Jual Kostar Adalah contoh Pribadi-pribadi Berintegritas Yang saya rasa Harus kita kembalikan Lagi di Republik ini Ini persoalan yang amat serius Yang tidak boleh kita Anggap enteng Dan sederhana Tadi disampaikan Tentang Corruption Perception Index Yang menurun SPI IPAK Yang tadi ditunjukkan Kami melihat Ada problem Yang amat serius Di dalam Kepercayaan publik Terhadap Pemberantasan korupsi Yang itu juga Tercermin Pudahan lalu Ada survei CSIS Terhadap Lembaga-lembaga Pemerintahan Dan diantara Lembaga-lembaga Pemerintahan Paling rendah Kepercayaan DPR Dan di atas DPR Adalah KPK Justru KPK Bukan lembaga Yang paling dipercaya Tapi termasuk Lembaga yang Paling rendah Kepercayaannya Karena itu kami Kedepan Berkomitmen Untuk bisa Melaksanakan Beberapa hal Pertama Adalah Mengembalikan Kepercayaan publik Mengembalikan KPK Menjadi Institusi Yang memiliki Kekuatan Dan memiliki Kemampuan Untuk menindak Seluruh Tindakan Pelanggaran korupsi Dan ini Aspek apa Satu Undang-undangnya Kita ingin Mengembalikan Agar KPK Berwibawa lagi Secara Legal Seperti dulu Dan ini Artinya Merevisi Undang-undang KPK Kami Ingin Agar Revisi ini Akan bisa Mengembalikan KPK Kepada posisi Yang kuat Yang kedua Adalah Standar Etika Yang tinggi Di tubuh KPK Kita ingat Era di mana KPK datang Di sebuah tempat Tidak mau ikut Makan Tidak mau ikut Kegiatan-kegiatan Yang didanai Di luar KPK Standar yang Tinggi itu Harus dikembalikan Di KPK Sehingga Bukan saja Undang-undangnya Memberikan Kekuatan Dan Kemandirian Tapi juga Di dalamnya Baik pimpinan Maupun seluruh Staff Bekerja dengan Kode etik Yang amat tinggi Yang ketiga Lalu rekrutmen Rekrutmen di KPK Kita perbaiki Sama-sama Seperti tadi Sampaikan Yang diusulkan oleh Presiden Di tingkat pimpinan Maupun rekrutmen Staff Bukan sekedar Mencari pekerjaan Tapi menjadi tempat Untuk memberantas Korupsi Ini hal pertama Yang kami Ingin lakukan Yang kedua Adalah seperti Katakan tadi Optimalisasi LHKPN Dan kami setuju Bila tidak Itu dilaksanakan Maka bisa dilakukan Demosi Bahkan Reposisi Atau Sanksi yang lain Lalu Kami melihat Perlunya Kita menuntaskan Undang-undang Atau RUU Perampasan Aset Koruptor Harus Dimiskinkan Tidak ada pilihan lain Ini adalah hukuman Yang harus diberikan Yang berikutnya adalah Kami ingin mendorong Konsep Illicit Enrichment Dan Trading Influence Sesuai dengan UNCAC Yang harapannya Nanti akan menjadi Arus utama Dalam pemberantasan Korupsi Lalu yang tidak kalah penting Kami Ini berencana Untuk mendorong Pengesahan RUU Pendanaan Politik Karena salah satu Problem utama Adalah justru Karena Proses politik Pelibatan Baik itu Kegiatan partai politik Kegiatan kampanye Yang tidak Memberikan ruang Yang cukup Untuk pendanaan Dari negara Dan publik Menjadi salah satu Sumber korupsi Yang terjadi Di Republik ini Kemudian Kemudian Kita Berencana Untuk Memberikan hadiah Yang layak Bagi pemburu koruptor Sehingga Yang memburu koruptor Bukan hanya Aparatur Dari KPK Kepolisian Dan Kejaksaan Tapi Semua pihak Yang ikut Melaporkan Memburu Mereka mendapatkan reward Yang setara Ini adalah Komitmen kami Terkait Dengan Pemberantasan Korupsinya Yang berikutnya Adalah Terkait dengan Sektor-sektor utamanya Pemberantasan korupsi Harus diselesaikan Di semua sektor Tapi kami melihat Ada beberapa Sektor utama Yang harus Diawalkan Pertama Adalah Aspek Pendapatan negara Kami melihat Penting sekali Aspek ini Dilakukan Tindakan yang serius Pajak Cukai PNBP Kemudian Sektor sumber daya alam Khususnya Dan sumber daya laut Yang ketiga Adalah sektor pangan Karena korupsi Di sektor ini Berdampak amat besar Kepada Kesejahteraan Surahayat Indonesia Yang berikutnya Adalah Yang ketiga Sektor layanan dasar Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Ini Memiliki Efek Yang amat besar Pada Kualitas pendidikan Kualitas pelayanan Kesehatan Bahkan Kualitas Perekonomian Karena infrastruktur Yang terganggu oleh Praktek-praktek Korupsi Berikutnya Adalah Bisnis ilegal Judi Narkoba Dan lain-lain Inilah sektor-sektor utama Yang dalam hemat kami Perlu menjadi perhatian Di dalam pemberantasan Korupsi Jadi Bapak-Ibu sekalian Yang kami hormati Kami berkomitmen Bukan sekedar Karena saat ini Dalam tanggung jawab Untuk menjadi Calon presiden Calon wakil presiden Dan dimintai Komitmennya di KPK Perlu kami sampaikan Bahwa Komitmen kami Untuk Memerangi korupsi Sudah dimulai Sejak zaman dulu Zaman mahasiswa Aktif untuk Memerangi Praktek-praktek korupsi Di era KKN Merajalela Ketika kami bertugas Sebagai akademisi Rektor Maka kami Menetapkan Mata kuliah Anti korupsi Sebagai mata kuliah Wajib Yang harus diambil Oleh setiap mahasiswa Dan waktu itu Bekerja sama dengan KPK Barangkali menjadi Satu-satunya Universitas di Indonesia Bahkan mungkin di dunia Yang menjadikan Mata kuliah Anti korupsi Sebagai mata kuliah Wajib Dan tujuannya Seperti disampaikan oleh Pak Nurul Govron tadi Di aspek pendidikan Kita ingin Memangkas Suplai potensi koruptor Dan bila itu Dikerjakan Harapannya dalam Jangka panjang Kita akan bisa Mencegah potensi itu Yang berikutnya Ketika kami bertugas Di DKI Kami membentuk Yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota KPK Ibu Kota Ini dikerjakan Untuk kita Mencegah praktek korupsi Yang ada Di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta Jadi Pak Ibu sekalian Kami hormati Soal ini adalah Soal serius Bukan soal untuk Main-main Bukan soal untuk Guyonan Ini adalah Persoalan korupsi Yang amat mendasar Harus dibereskan Dan kami tegaskan Bahwa komitmen Yang kami sampaikan Di sini Adalah komitmen Kami melanjutkan Apa yang sudah Kami kerjakan Selama ini Bukan semata-mata Karena ditugasi Menjadi pasangan Calon presiden Tapi ini adalah Komitmen lama Yang akan kami Teruskan Dan insya Allah Ketika kami Ditugaskan Maka Integritas Menjadi Faktor Nomor satu Dalam penentuan Pribadi-pribadi Di pemerintahan Termasuk Ketika penyusunan Kabinet Dalam penyusunan Pimpinan-pimpinan Lembaga Termasuk dalam Mengusulkan Nama-nama Menjadi anggota KPK Pimpinan KPK Ini semua Bagian dari Komitmen kita Untuk mengembalikan Agar Kepercayaan Rakyat pada Pemimpin Kepercayaan Rakyat kepada Pemerintahan Bisa pulih Kembali Dan dengan Kepercayaan itu Kami yakin Indonesia Akan bisa Meraih Semua yang Dijanjikan oleh Kemerdekaan Seperti yang Disampaikan tadi Empat hal itu Hanya akan bisa Tercapai Apabila kita Memiliki Komitmen Untuk menjunjung Tinggi Integritas Kompetensi Dan inilah Komitmen yang kami Berikan kepada Surayat Indonesia Melalui forum Yang terhormat Pada malam hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih